Jemaah calon haji asal Tanjung Jabung Barat akan dijadwalkan berangkat dari Tanjung Jabung Barat menuju Mekah, yakni pada 4 Juni mendatang. Nantinya jemaah calon haji ini akan terbagi 2 kloter. Dari total keberangkatan ada sebanyak 395 jemaah calon haji yang akan diberangkatkan pada tahun ini. Jika dibandingkan kabupaten lain, jemaah calon haji asal Tanjung Jabung Barat dinilai cukup banyak. Bahkan terkhusus di Tanjung Jabung Barat sendiri terdapat 100 jemaah calon haji yang kategori lanjut usia atau lansia. Dari data yang ada tahun ini terdapat 395 jemaah calon haji yang akan diberangkatkan. Namun khusus keberangkatan JCH Tanjung Jabung Barat akan dimulai pada 4 hingga 5 Juni 2023 mendatang. Keberangkatan Jemaah calon haji ini terbagi 2 kloter. Kabak Kestra dan Keagamaan Tanjung Jabung Barat Hidayat Kusuma menuturkan. Para JCH ini diberangkatkan sebanyak 368 orang dan kloter kedua sebanyak 27 orang. Ini mengingat kapasitas pesawat terbatas dalam sekali berangkat. Sebab tahun ini keberangkatan akan menggunakan pesawat Garuda. Meski demikian, ini tidak menjadi persoalan bagi para jemaah calon haji Tanjung Jabung Barat. Sebab sejumlah administrasi berkas, manasik haji, maupun pelunasan telah terpenuhi. Begitu pula vaksinasi COVID-19 bagi para JCH juga telah selesai. Terima kasih Alhamdulillah kita sudah rapat dengan dintas sektoral kemarin. Dengan pak sekda, bidim-bibimkan sekda, ada polisi, ada tentara, ada disuk, kesehatan lengkap semuanya. Kita sudah rapat koordinasi lah. Kita berangkat Insya Allah Hari Minggu Untuk kloter 17 Sekitar jamaah 367 orang Sudah itu besoknya Senin tanggal 5 Kita berangkat lagi kloter 18 27 orang jamaah Nanti hari Sabtu Kita insya Allah Akan mengadakan acara Selepasan di rumah dinas Bupati pagi kita jam 10 Sampai siang Besoknya minggu baru kita berangkat Lebih lanjut Hidayat menambahkan Khusus pelepasan jamaah calon haji Akan dilepas oleh Bupati Anwar Sadat Pada 3 Juni mendatang Nantinya dari kota Kulatungkal Menggunakan 10 bus yang disediakan Pemkap untuk mengangkut 395 Jamaah calon haji Surya Kurniawan, JAK TV Melaporkan Terima kasih telah menonton!